Kita ketemu di lain waktu, betul. Tadi SCC itu pemilihan lagunya bagus-bagus ya, sesuai dengan namanya. Mungkin para hadirin kalau yang mau mengundang band SCC bisa nanti ke belakang panggung diminta gitu kontaknya, bener gak? Bisa, harusnya bisa. Dikoordinasikan menurut aku pasti bisa. Bisa dong. Baik, dah selanjutnya nih, kita tadi akan ini lagi lah, apa namanya membuka, kita buka lagi. Kita buka dengan secara lebih resmi acara pada malam hari ini. Sebelumnya kita ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Bapak Rektor kita, Profesor Dr. Jamal Wiwohol, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dekan Tercinta kita, Profesor Dr. Dr. Reviono, spesialis paru konsultan beserta jajarannya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada hadirin sekalian, para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di pagelaran pada malam hari ini. Kita ada, kok diam nih, kok diam. Kita hitung dulu ada berapa penonton pada malam hari ini. Boleh, aku suka menghitung soalnya. Kalau dilihat di sini tuh udah jutaan, tapi tepatnya berapa Mbak Barbara? Aku bisa menghitung dengan tepat kalau terpantau dari atas panggung sini, sudah terlihat ada sekitar 4.753.279 orang yang menonton kita. Kalau yang pakai kerudung di situ, penonton keberapa? Dia tadi pasti penonton yang datang ke 1.928.326. Oh betul, betul kan, betul kan? Betul, sudah jelas. Kalau yang itu, yang pakai kerudung putih baju biru, penonton keberapa? Itu adalah penonton ke 3.268.210. Betul banget. Boleh deh, mana soarakannya para hadirin hari ini? Tuh benar kan, ada berapa juta tadi? Tadi 7 juta ya? Apa kurang? 7 juta, sekitar 7 jutaan. Seperti itu. Ya gimana nih, kita kan mau seru-seruan malam hari ini, tapi belum kita buka. Oke, langsung aja kita buka kali ya. Untuk yang pertama, akan ada laporan dari Bapak Dekan Tercinta Kita, Prof. Dr. Reviono, Dokter, Spesialis, Baru Konsultan. Kepada Prof. Reviono, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini baru yang seribu ini, ini katanya 7 juta ini, belum kedengaran yang 6 juta. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang terhormat, Bapak Rektor, Prof. Dr. Jamal Wiwaho, S.A.M. HUM. Kemudian segenap Wakil Rektor yang hadir, ini semuanya hadir, Wakil Rektor kecuali yang tidak hadir. Kemudian para rekan-rekan saya, para dekan, ketua lembaga, mungkin ada juga Kepala Biro. Kemudian dari Fakultas Kedokteran sendiri hadir, Kepala Program Studi, Kepala Bagian, dan tak lupa, anak-anak saya, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Mana suaranya? Oke, ini laporan jadi tidak serius ini. Baik, saya laporkan ke Bapak Rektor dan para pimpinan bahwa Fakultas Kedokteran ini melaksanakan kegiatan rutin dari Universitas 11 Maret, yaitu Pagelaran Seni Budaya. Jadi mungkin anak-anak saya, saya sampaikan bahwa UNS itu juga menggelar kegiatan seni secara rutin dan bulan September ini adalah gilirannya Fakultas Kedokteran yang judulnya Karsa Awucut Kinaria. Itu yang topik yang ditentukan. Baik, saya mungkin tidak berlama-lama, saya sampaikan saja bahwa acara kali ini diisi atau pengisi acara adalah semua dari sivitas akademika yang ada di Fakultas Kedokteran UNS. Ada S1 Kedokteran, kemudian ada Psikologi, ya Psikologi masih gabung, ada kebidanan, kemudian program studi PPDS, 14 program studi itu ada semua nanti tampil di sini. Kemudian tidak lupa dari tenaga kependidikan, dari dosen, nah semuanya mengisi acara ini. Nanti mungkin sampai malam ya kalau akan mengisi semua. Baik, di UNS ini memang tidak sekedar seni budaya, tidak sekedar akademik, tapi seni budaya juga diperhatikan oleh Bapak Rektor. Kalau di akademik banyak tentang peranking-rankingan itu, nah di seni budaya pun kita agak mengendurkan syaraf sedikit. Baik, saya kesimpulkan laporan ini dalam sebuah pantun saja. Berlatihlah bernyanyi sepenuh hati, meskipun hanya dengan karaoke. UNS telah jadi World Class University. Akademik bisa, seni budaya pun oke. Terima kasih, selamat mengikuti acara ini dengan baik dan maaf-maaf bila dalam penyelenggaraan ini ada banyak kekurangan. Bila itu baik, wa'idaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dekan atas laporannya dan juga pantunnya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Rektor kita kepada Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwaho, Sarjana Hukum Magister Humaniora, kami persilakan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam catra untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan kita bakalkan bersama-sama Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, Bapak Profesor Dr. Reviono, Yang saya hormati para Wakil Rektor, Prof Yunus, Prof Bandi, Prof Kunchoro, dan Prof Sajidan. Yang saya hormati para Dekan yang hadir, ini komplit kecuali yang belum hadir. Saya lihat tadi ada Prof Samanudi, Prof Warto, Prof Joko, Prof Rahmanu Hidayat, Prof Ismi, Pak Santoso, lalu Ketua LPPMP, Prof. Sarwiji, dan rekan-rekan semua yang hadir, yang saya hormati Prof Ambar, dan Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, serta Ibu-ibu Dharma Wanita Fakultas Kedokteran UNS, serta para mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran dan di lingkungan Universitas Belias Maret. Pertama-tama, malam ini malam yang begitu indah, setidak-tidaknya keindahan ini tercermin dari backdrop dan tata letak seni yang luar biasa yang ditampilkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Belias Maret dalam pentas budaya Fakultas Kedokteran UNS. Pentas budaya ini adalah kegiatan yang terus-menerus kita lakukan setiap bulan sekali, bergiliran di semua fakultas atau perwakilan-perwakilan fakultas di lingkungan Universitas Belias Maret untuk juga mewujudkan visi besar dari Universitas Belias Maret yang ingin mewujudkan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi menggunakan basis budaya nasional yang bagus. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Dekan dan teman-teman dari Fakultas Kedokteran yang telah mempersiapkan pagelaran ini dengan apik, dengan teknologi yang luar biasa, dan tentu saya apresiasi karena ini melibatkan seluruh prodi, baik S1, spesialis, S3, dan tentu ada dosen, ada tenaga kependidikan, semuanya ikut serta Mangayu Bagyo untuk kemajuan dan untuk kesuksesan pagelaran pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof Jamal atas sambutannya. Dan mohon maaf Prof, akan dilanjutkan dengan... Akan dilanjutkan dengan prosesi pembukaan secara simbolis, melalui penyerahan gunungan. Betul. Kepada para Ibu Wadek, Dr. Parangmasari, Dr. Selfie, dan juga Dr. Dia, dimohon untuk ikut ke atas panggung. Monggo, Dr.-dokter cantik. Dan acara gelar budaya Fakultas Kedokteran Karsahawujud Kinaria, akan secara resmi dibuka dengan penyerahan gunungan, dari Bapak Rektor kepada Bapak Dekan. J. Monggo, Prof, untuk gunungannya. Dengan ini, penyerahan gunungan, sebagai pembukaan acara secara simbolis, akan dilangsungkan. Ya, tepuk tangannya yang meriah sekali lagi, untuk secara resminya, dibuka pagelaran pada malam hari ini. dan secara resmi dibuka acara gelar budaya Fakultas Kedokteran Karsahawujud Kinaria. Tepuk tangannya yang paling beri ya. 7 juta penonton di sini. Luar biasa. Baiklah, selanjutnya. Akan ada penampilan lagi. Betul. Tentunya penampilannya beragam. Kalau tadi di awal, kita sudah mendengar lantunan suara yang merdu, kita sudah mendengar bagaimana musik-musik ini berharmonisasi, seperti itu ya. Dan sekarang akan ada tarian cantik. Betul. Ada yang bisa menembak siapa yang akan menari pada malam hari ini? Boleh mana suaranya para penonton? Mana tepukannya? Sangat antusias. Suaranya yang paling kencang para penonton. Wow. Itu sudah ada yang menyebut nih, siapa yang bakal tampil setelah ini. Tadi dengar gak? Agak dengar sedikit-sedikit. Tadi ada tarian-tarian apa gitu. Gitu, tarian apa gitu ya. Akan ada tarian Golek Mugirahayu. Oke. Yang akan ditarikan oleh artis-artisnya FK yang sudah melangguana kemana saja. Luar biasa. Kamu ngomong kayak gitu, kita jadi kepo ya. Benar. Seperti apa nanti penampilan yang akan ditampilkan? Gitu. Dan tarian ini akan ditampilkan oleh GBFK. Beri tepuk tangan para penonton. Mana fans-nya, mana fans-nya. Ada terpantau sangat banyak fans dari GBFK. Dan pada malam hari ini, GBFK akan menarikan tari Golek Mugirahayu. Jadi tarian ini menggambarkan keasikan perempuan yang sedang berhias atau bersolek, mempersiapkan diri untuk melangkah berjuang dalam kehidupan. Dan berharap agar senantiasa menemui keselamatan dan kesejahteraan atau Mugirahayu. Jadi itulah mengapa tariannya dinamakan Tarian Mugirahayu. Salah satu fun fact nih, Tarian Mugirahayu sudah pernah ditarikan di Times Square New York. Wow, pantes kok aku pas lewat Times Square New York sana kayak pernah lihat. Iya, waktu di sana aku juga lihat Barbara tuh ada di sana. Oh, itu dia. Ya, aku ngelihat tuh tariannya sangat amat bagus. Indonesia banget sih kalau menurut aku. Daripada semakin penasaran, penasaran banget, jadi disini akan ditarikan oleh banyak wanita-wanita cantik. Ada Prof Ari, ada Dr. Eti, ada Dr. Maria Rini, ada Dr. Fitri, ada Dr. Mariani, ada Dr. Ika Buspitasari, ada Dr. Gigi Widya Susanti, ada Dr. Amarilis, ada Ibu Seviana Rinawati, Ibu Eviku Sumawati. Wah, ini cantik-cantik semua. Luar biasa. Wanita-wanita jelit tak isinya. Semangat banget. Oke, lanjut saja langsung kita sambut KBFK. KBFK. Terima kasih telah menonton! 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 Memang kelihatan ya Karena kita mencari kecantikan disini Aku harus berjalan tapi agak Jauh Dimana kita berhenti ya Kita berhenti disini saja Boleh Oh mau naik Lebih dekat Lebih dekat dengan para penonton Tadi di tariannya terpampang jelas ya Maknanya mulai dari Kesejahteraan hingga Kenyamanan Nah kalau tadi kita sudah Melihat tarian yang sangat cantik Dan sangat lembut gitu Gerakannya ya Nah ini selanjutnya ada apa Mungkin kamu paling tahu Ini kalau kita lihat ya Para hadirin semua di belakang kita sudah ada 77 Performer yang kita undang Dari Manca Indonesia Wah 77 Itu siapa aja 77 Kalau boleh tahu 77 ini merupakan 77 Mahasiswa kedokteran 2022 Yang juga Melambangkan dari Usia dari Negara kita Indonesia Tercinta Oh baru ulang tahun kemarin 77 tahun Coba kita cari Supporter 77 Performer kita pada malam hiri Mana suaranya Ini penonton yang tadi Ketiga juta ini ya Oh iya Ini penonton ketiga juta Sangat amat semangat Betul Kamu malam ini Menunggu siapa Menunggu siapa Boleh kita tanya kali ya Kamu paling menunggu-nunggu siapa malam ini Tari Cinta Indonesia Oh Kesabut Yang itu nanti dulu Kesabut Spoiler Spoiler Oke Jadi tarian Bunga Rampai Nusantara Itu apa Betul Tari ini Merupakan Tarian yang Menggambarkan Keberagaman Budaya Dari Sabang Sampai Marauke Gerakan yang Lembut Ritmis Dinamis Yang ternyata Dapat Diharmonisasi Dalam Sebuah Koreo yang Utuh Yang menggambarkan Kekayaan Dan Budaya Khususnya Pakaian dan Tarian-tarian Daerah Pakaian daerah Seperti kita Pada malam ini Jadi ini menggambarkan Dari ujung Indonesia Sampai ujung yang Satunya Betul Tapi daripada kita Yang menari Disini Betul Daripada kita Teronggeng Disini Karena kita gak bisa ya Langsung saja Untuk kedokteran 2020 Tari Bunga Rambai Nusantara Tanah air Ku tidak kulupakan Kan terkena Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kabung Tanahku yang Ku cintai Engkau Ku harga Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang Tidak 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 Terima kasih telah menang Terima kasih 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 Terimu Terima kasih 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 Terima kasih